Alhamdulillah Salah satu kiteria yang harus dimiliki oleh seorang imam yang hak Yaitu Maksum Yang mana kita telah membuktikan Dengan berbagai macam dalil Dengan berbagai macam ayat Yang menyebutkan bahwa seorang imam harus maksum Dan pada pertemuan hari ini kita akan Melanjutkan pembahasan kita dengan kiteria yang kedua Bahwa kiteria yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang imam adalah Bahwa imam harus dipilih oleh Allah SWT Sebagaimana bahwa ketika kita bahas tentang kedudukan imam Imam itu sama seperti nabi Imam itu sama seperti rasul Yang mana dipilih langsung oleh Allah SWT Kita melihat dalam sejarah Tidak ada mungkin dalam sejarah Bahwa dulu para nabi misalkan Atau para rasul dipilih secara Musyawarah Misalkan atau secara pemilu Nah imam pun demikian Bahwa pemilihan imam yang hak Harus secara langsung dipilih oleh Allah SWT Sebagaimana nabi dan rasul Yang mana dipilih langsung oleh Allah SWT Dan mustahil Bagi umat untuk melakukan musyawarah Dalam pemilihan rasul atau nabi pada masa dulu Nah jika memang imam itu bisa dipilih oleh umat dengan cara musyawarah Misalkan anggap misalkan Tidak Anggap misalkan bahwa kita mengatakan bahwa imam itu berbeda dengan nabi dan rasul Kalau nabi dan rasul memang bahwasanya itu harus dipilih langsung oleh Allah SWT Tetapi untuk imam tidak Imam bisa dipilih oleh umat dengan cara musyawarah atau pemilu Misalkan demikian Jika memang itu bisa Mengapa misalkan kita tidak Lakukan sekarang untuk melakukan musyawarah saja Untuk menentukan siapa yang akan menjadi Imam Mahdi di zaman kita saat ini Bukankah kita membutuhkan Bukankah kita menanti Kehadiran Imam Mahdi Yang telak akan muncul di akhir zaman Kenapa kok nunggu harus akhir zaman Kenapa tidak sekarang saja kita bermusyawarah Dan kemudian kita menentukan siapa Imam Mahdi di antara kita Jelas tentunya disini kita katakan Tidak akan mungkin bisa Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Imam yang hak harus dipilih oleh Allah SWT Dan tidak bisa dipilih dengan musyawarah Nah Lanjut pembahasan selanjutnya adalah Apa alasannya Atau apa dalilnya Apa buktinya bahwa Allah SWT memilih Yang memilih Imam yang hak Pada setiap zamannya Yang pertama Dalil yang pertama Yang ingin kita bahas adalah Bukankah kita sebelumnya telah membuktikan Bahwa Imam itu harus maksum Kita telah membuktikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Bahwa Imam itu Imam itu maksum Dengan ayat-ayat Al-Quran Lantas pertanyaannya siapa yang mengetahui bahwa Fulan itu maksum atau tidak Apakah kita mampu untuk mengetahui Apakah kita mampu untuk mengenal sosok seseorang Bahwa seseorang ini maksum atau tidak Tentu kita tidak akan mungkin tahu batin dari seseorang Kita akan menilai orang lain itu dari sisi apa Dari sisi dohirnya saja Dohirnya itu baik Kemudian kita hukumi bahwa orang itu baik Apakah dia baik betulan Kita tidak tahu Kita tidak tahu batinnya seseorang itu seperti apa Seperti apa Sehingga yang mengetahui dohir dan batin dari seseorang itu adalah Allah SWT Sehingga secara akal Allah yang layak untuk memilih Imam Karena manusia siapapun orangnya Kita tidak akan mengetahui Mana orang yang maksum atau tidak Sehingga sekali lagi mustahil bagi kita Untuk mampu menentukan Dan yang tentunya yang berhak untuk menentukan dan memilih Imam adalah Allah SWT Karena Allah maha mengetahui Dan tahu siapa yang layak atau tidak Untuk menjadi seorang Imam Kita bisa buka misalkan dalam Ayat-ayat yang berbicara tentang Penunjukan langsung oleh Allah SWT Dalam ayat yang sudah kita bahas kemarin Dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Ketika Allah SWT menjadikan Ibrahim menjadi Imam disitu Jelas secara gamblang ayat ini mengatakan Sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai Imam Apa artinya berarti berarti disini bahwa Nabi Allah Ibrahim itu menjadi Imam bukan diangkat oleh masyarakat Tapi Allah lah yang memilih Ibrahim menjadi Imam Sangat jelas ayatnya mengatakan Ini Ini ayat pertama Ayat kedua Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Tadkala Allah SWT mengabarkan kepada para malaikat Dan menjadikan khalifah di muka bumi Allah SWT berfirman A'udzubillahimunasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idhkala rabbuka lil malaikati Inni jailung fil ardi khalifah Dan Tadkala Tuhanmu Berkata kepada seluruh malaikat Sesungguhnya aku Kata Allah menjadikan khalifah di muka bumi Lagi-lagi mengatakan Inni jailung fil ardi khalifah Aku yang menjadikan khalifah di muka bumi ini Jelas kalau kita meyakini bahwa Makna daripada khalifah Dalam ayat ini adalah Yang dimaksudkan disitu adalah Pemimpin Atau Kita katakan Pengganti Atau bahasa lain adalah Pemimpin atau imam yang hak Yang kemudian kita meyakini bahwa Imam yang hak dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi disini agak sedikit Kita akan membahas tentang Masalah khalifah disini Dengan berbagai macam Perbedaan pendapatnya Pertanyaan sekarang Apa sih khalifah itu? Secara bahasa Kalau kita ingin sedikit membahas Tentang bahasa Bahwa Kata khalifah itu secara bahasa Berasal dari kata khalfun Yang artinya belakang Sehingga kata khalifah Secara bahasa Diartikan seseorang Yang menggantikan Atau seseorang yang berada Di belakang orang lain Yang kemudian Akan menggantikan Posisi Dari orang Orang yang sebelumnya Sehingga dia Menjadi wakil Atau yang menjadi Pengganti Posisi orang Sebelumnya Itu Makna daripada khalifah Secara bahasa Sehingga kita Sehingga ketika Misalkan kita pernah dengar Ada islah contoh Misalkan kita ambil contoh Ketika kita menyebutkan Bahwa Pemimpin Atau yang berkuasa Yang hidup Setelah Rasulullah S.A.W. disebut Dengan khalifah Makanya disebut dengan Khalifatur Rasul Khalifatur Rasul Yang artinya bahwa Dia adalah Sebagai pengganti Rasulullah S.A.W. Setelah Beliau Wafat Seseorang yang Menggantikan Posisi Rasulullah Setelah Rasulullah Wafat Itulah yang disebut dengan Khalifah Jadi pada masa dulu Ketika Rasulullah Itu wafat Maka kemudian Ada yang naik Yang kemudian Menggantikan Posisi Rasul Maka dia disebut Sebagai Sebagai Khalifah Apa artinya Disini bahwa Artinya Ia mengembang Tugas yang Sebelumnya Dipikul oleh Rasulullah S.A.W. Nah disinilah Kemudian Terjadi Sebuah Perbedaan Dalam Dua Madhab Besar Dalam Menentukan Siapa Yang layak Menjadi Khalifah Setelah Rasulullah S.A.W. Siapa Yang layak Menjadi Pengganti Rasulullah S.A.W. Madhab Ahlu Sunnah Kita meyakini Bahwa Mereka Menyebutkan Bahwa Pemilihan Tentunya Diserahkan Kepada Umat Baik Dengan Cara Musyawarah Ataupun Dengan Yang lainnya Tapi Pada Intinya Bahwa Mereka Meyakini Ahlu Sunnah Madhab Ahlu Sunnah Meyakini Bahwa Pemilihan Khalifah Itu Diserahkan Kepada Umat Biar Umat Yang menentukan Siapa Yang akan Menjadi Khalifah Siapa Yang akan Menjadi Pengganti Rasulullah S.A.W. Nah Sementara Madhab Ahlu Bet Tentunya Meyakini Bahwa Tugas Ini Tidaklah Mudah Karena Sekali Lagi Bahwa Tugasnya Adalah Mengemban Misi Rasulullah S.A.W. Dia Sebagai Pelanjut Misi Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Menjaga Dan Menyebaikan Agama Allah Kepada Siapa Kepada Kepada Umat Manusia Tentunya Ini adalah Tugas Yang Sangat Berat Menjaga Agama Allah Yang Telah Dititipkan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Tentu Ini Tidak Bisa Dipikul Oleh Sembarang Orang Kenapa Karena Kalau Sampai Salah Orang Salah Orang Maka Taruhannya Adalah Agama Itu Sendiri Agama Ini Akan Rusak Dan Agama Ini Akan Bernasib Sama Seperti Agama Agama Sebelumnya Yaitu Agama Misalkan Agama Yahudi Atau Agama Masehi Yang Mana Pada Saat Itu Dirusak Oleh Umat Tapi Beruntung Mereka Agama Agama Itu Beruntung Kenapa Karena Masih Ada Nabi Nabi Setelahnya Yang Kemudian Nabi Nabi Itu Datang Dengan Membawa Ajaran Baru Yang Kemudian Memperbaiki Ajaran Ajaran Nabi Sebelumnya Yang Sudah Dirusak Oleh Umat Seperti Contoh Misalkan Dulu Ajaran Nabi Isa Adalah Ajaran Yahudi Misalkan Yang Kemudian Setelah Nabi Musa Wafat Kemudian Dirusak Kemudian Dirubah Oleh Umatnya Tapi Kemudian Setelah Itu Ada Lagi Nabi Yang Baru Yang Kita Sebut Dengan Nabi Isa Dengan Membawa Ajaran Baru Yang Mana Ajaran Nabi Isa Itu Kemudian Memperbaiki Ajaran Nabi Allah Musa Dan Kemudian Setelah Itu Ajaran Nabi Isa Dirusak Dirubah Oleh Umatnya Sampai Pada Akhirnya Datanglah Rasulullah Dengan Membawa Islam Dengan Islam Inilah Maka Sebagai Musadikan Ya Sebagai Pengoreksi Sebagai Yang Memperbaiki Ajaran Ajaran Nabi Nabi Isa Sebelumnya Yang Sudah Dirusak Oleh Umatnya Sementara Yang Jadi Masalah Adalah Bahwa Kita Ketahui Bahwa Dan Kita Yakini Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Yang Terakhir Allah Subhanahu Wata'ala Berkata Maka Muhammadun Aba Ahadin Min Rijalikum Walakin Rasulullah Wakhataman Nabi Sesungguhnya Bahwa Kita Meyakini Bahwa Sesuai Dengan Ayat Ini Bahwa Nabi Muhammad Adalah Sebagai Rasulullah Wakhataman Nabi Sebagai Penutup Seluruh Para Nabi Yang Artinya Tidak Akan Adalah Nabi Dan Rasul Yang Diutus Setelah Nabi Muhammad Sehingga Apa yang terjadi Kalau seandainya Agama Ini Rusak Agama Allah Ini Rusak Yang Di Perjuangkan oleh Rasulullah Ini Rusak Maka Tidak Akan Mungkin Ada Lagi Nabi Tidak Akan Ada Mungkin Lagi Diutus Rasul Yang Akan Memperbaiki Agama Islam Yang Rusak Ini Sehingga Mau Nggak Mau Islam Ini Harus Tetap Dalam Terjaga Islam Ini Harus Tetap Dalam Kondisi Baik Dan Tidak Tidak Rusak Nah Siapa Yang Berperan Untuk Melanjutkan Misi Ini Siapa Yang Berperan Untuk Menjaga Risalah Rasul Yang Supaya Tidak Rusak Ini Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Khalifat Rasul Tidak Lain Adalah Khalifat Rasul Yang Mengemban Misi Nabi Ini Yang Mengemban Yang Sebagai Pelanjut Dari Risalah Pelanjut Dari 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 Misi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alui Wasallam Sehingga Bisa Dipastikan Bahwa Orang Yang Menjadi Khalifah Tidak Boleh Sembarang Orang Ini Yang Kemudian Diakini Oleh Madhab Madhab Ahlul Sehingga Dari Sini Bisa Dipastikan Dan Bisa Diakini Bahwa Umat Tidak Akan Pernah Mampu Dengan Berbagai Macam Cara Apapun Baik Itu Dengan Musyawarah Ataupun Apa Lain Umat Tidak Akan Pernah Mampu Untuk Memilih Seseorang Sebagai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'alui Satu-satunya Yang Mampu Satu-satunya Yang Berhak Untuk Memilih Khalifah Rasul Sebagai Yang Akan Menjaga Supaya Ajaran Nabi Muhammad Ini Perjuangkan Nabi Muhammad Tidak Rusak Maka Satu-satunya Tersebut Adalah Allah Subhanahu Wa'ta'ala Dan Dalam Berbagai Macam Riwayat Serta Ayat Bahkan Allah Subhanahu Wa'ta'ala Telah Memilih Seseorang Telah Memilih Orang-orang Sebagai Khalifahnya Yang Mana Allah Memilih Melalui Lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'alui Wasallam Dan Mereka Mereka Itulah Adalah Yang Kita Sebut Sebagai Imam Yang Imam Yang Hab Nah Kalau Misalkan Kita Analogikan Seperti Misalkan Kita Memiliki Sebuah Perusahaan Seperti Analoginya Adalah Kita Memiliki Sebuah Perusahaan Yang Mana Kita Tahu Bahwa Kita Akan Meninggalkan Perusahaan Itu Ini Perusahaan Bukan Sembaran Perusahaan Yang Sudah Kita Usahakan Sedemikian Rupa Perusahaan Yang Mungkin Perjuangannya Yang Begitu Luar Biasa Yang Kita Lakukan Sehingga Perusahaan Ini Menjadi Perusahaan Yang Besar Tapi Kemudian Ada Suatu Saat Kita Pasti Akan Meninggalkan Perusahaan Itu Apa Yang Akan Kita Lakukan Apakah Kita Akan Membiarkan Secara Logika Kita Atau Kita Memiliki Akal Kita Sebagai Orang Yang Berakal Apakah Kita Akan Meninggalkan Perusahaan Itu Secara Biarkan Umat Yang Memilih Biarkan Karyawan Karyawan Yang Memilih Siapa Yang Akan Menggantikan Posisi Kita Atau Kita Akan Menunjuk Orang Yang Tentunya Kita Percaya Dan Tentunya Dia Memiliki Kapasitas Atau Dia Memiliki Yang Menurut Kita Dia Memiliki Kelayakan Untuk Menjadi Pengganti Setelah Kita Tidak Tidak Ada Tentunya Orang Yang Berakal Akan Memilih Yang Kedua Dia Akan Memilih Seseorang Untuk Menggantikan Nah Pertanyaannya Apakah Rasulullah Dalam Memperjuangkan Islam Setelah Islam Itu Ada Setelah Islam Agama Islam Itu Jadi Apakah Kemudian Rasulullah Akan Meninggalkan Islam Ini Dan Menyerahkan Kepada Umat Begitu Saja Atau Nabi Akan Memilih Seseorang Untuk Menjaga Dan Melanjutkan Perusahaan Dalam Tanda Kutip Perusahaan Islam Ini Agama Islam Ini Tentu Akal Makan Mengatakan Bahwa Rasulullah Tidak Akan Mungkin Meninggalkan Islam Yang Dia Bangun Selama Ini Dan Kemudian Menyerahkannya Kepada Kepada Umat Ini Yang Diakini Oleh Madhab Madhab Ahlul Berkenaan Tentang Khalifah Rasul Nah Yang Jadi Pertanyaan Adalah Kembalikan Kepada Ayat Yang Tadi Kita In Bahas Tentang Idni Jailung Fil Ardi Khalifah Sesungguhnya Aku Menjadikan Sesungguhnya Aku Menjadikan Di Muka Bumi Ini Seorang Khalifah Nah Yang Jadi Pertanyaan Adalah Apa Arti Khalifah Dalam Ayat Tersebut Yang Artinya Bahwa Khalifah Disini Adalah Pengganti Yang Jadi Pertanyaan Adalah Penggantinya Siapa Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Itu Adalah Penggantinya Siapa Paling Enggak Disini Ada Dua Pendapat Pendapat Yang Pertama Meyakini Bahwa Yang Bahwa Manusia Ini Yang Dijadikan Khalifah Adalah Tentunya Manusia Cuma Yang Jadi Masalah Adalah Sebagai Penggantinya Si Siapa Nah Ada Ada Dua Pendapat Pendapat Pertama Meyakini Bahwa Manusia Sebagai Pengganti Dari Bangsa Jib Yang Hidup Sebelumnya Di Muka Di Muka Bumi Afsirnya Jami' Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Quran Yang Mana Beliau Menukilkan Sebuah Riwayat Dari Ibnu Abbas Yang Kemudian Dalam Riwayat Dijelaskan Bahwa Penghuni Pertama Bumi Adalah Bangsa Jin Ketika Di Bumi Mereka Melakukan Kerusakan Di Muka Bumi Dan Pertumpahan Pertumpahan Darah Kemudian Allah Subhanahu Wa'ala Mengutus Para Malaikat Untuk Membasmi Semua Jin Penghuni Bumi Tersebut Dan Kemudian Allah Menciptakan Adam Sebagai Manusia Pertama Yang Kemudian Nabi Adam Diperintahkan Allah Untuk Hidup Di Muka Bumi Ini Sehingga Nabi Adam Yang mana Itu adalah Sebagai Manusia Pertama Itu Sebagai Khalifah Sebagai Pengganti Bangsa Jin Yang Dulu Sebagai Penghuni Muka Bumi Jelas Ini Tidak Bisa Kita Terima Pendapat Ini Kenapa Karena Pada Saat Ini Jin Itu Masih Ada Yang Kemudian Jin Itu Juga Berada Di Bumi Ini Maka Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengatakan Bahwa Manusia Sebagai Khalifah Sementara Jin Masih Masih Ada Ini Pendapat Pertama Bahwa Meyakini Bahwa Yang Namanya Khalifah Dalam Ayat Ini Adalah Yang Dimaksudkan Adalah Khalifah Dari Bangsa Bangsa Jin Ada Pendapat Yang Kedua Yang InsyaAllah Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Berkenaan Tentang Pendapat Yang Yang Kedua Bahwa Pendapat Yang Kedua Meyakini Bahwa Yang Dimaksudkan Dengan Khalifah Disitu Adalah Bahwa Manusia Adalah Khalifah Allah Di Muka Bumi Ini Kita Akan Lanjutkan Pembahasannya Pada Pertemuan Yang Akan Datang Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh